Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melakukan telekonferensi untuk memantau dampak gempa 6,1 skala liter yang sempat terjadi siang tadi. Untuk mengetahui informasi tersebut, kita bergabung dengan Nila Kusuma dan Juru Kamera David Sibarani langsung dari BMKG Jakarta. Inilah apakah ada potensi gempa susulan menurut BMKG? Ya, Egan dan juga pemirsa dari telekonferensi yang tadi dilakukan memang sudah ada beberapa hal yang kemudian dikonfirmasi bahwa pusat gempa tidak berada di Lebak Banten, melainkan di Samudera Hindia bagian selatan dekat Selat Sunda dengan kedalaman 80 km. Nah, dengan kedalaman yang menengah ini, maka perluasan atau tempat yang terjadi gempa ini cukup meluas, bisa mencapai hingga ke Sumatera Selatan. Dan juga informasinya bahwa potensi gempa susulan masih akan terus terjadi, namun tidak dalam skala yang besar, tapi dalam skala yang cukup kecil. Nah, hingga pukul 4 sore ini, tadi informasinya BMKG telah mencatat ada 20 kali gempa susulan yang terjadi dan juga tercatat. Namun, memang gempa yang terjadi akibat adanya pergeseran lempeng ini diprediksi masih akan terus terjadi, ada potensi begitu, namun kekuatannya tidak lagi kuat dan juga menengah, tapi semakin mengecil. Dan untuk mengetahui informasi tersebut juga, BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk mengakses informasinya secara real time atau langsung melalui aplikasi dari info BMKG dan juga sosial-sosial media. Karena memang banyak sekali informasi yang tersebar dan juga tidak diketahui kebenarannya, namun informasi yang pasti ini bisa didapatkan dari informasi BMKG yang dari sosial media resminya atau aplikasi resminya untuk melihat apakah kemudian ada potensi berikutnya gempa yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, Egan. Yadilah mengingat getaran gempa terasa hingga wilayah DG Jakarta, wilayah mana saja yang terdampak akibat gempas yang tadi? Ya, memang akibat dari kedalaman titik gempa yang berada di samudera Hindia bagian selatan tersebut cukup dalam, yakni sekitar 80 km di kedalaman laut, ini artinya memang magnitudenya atau sebaran gempanya cukup luas. Di mana ada beberapa wilayah yang terdampak cukup parah dan guncangan paling kuat ini ada di 4 daerah dengan skala 4 sampai 5 MMI. Yang pertama ada Banten, lalu Bogor, Tanggerang Selatan dan juga termasuk Jakarta. Lalu untuk guncangan yang menengah ini melanda kawasan Bandung dan juga Lampung. Dan untuk guncangan yang lemah ini terasa hingga ke Bantul dan juga Yogyakarta. Di mana dari informasi sementara yang dihimpun dari BMKG berkoordinasi dengan BNPB bahwa beberapa rumah dan juga genteng serta rumah-rumah warga atau kondisi infrastruktur di kawasan Banten ini cukup parah karena memang letaknya paling berdekatan dengan titik gempa yang ada di samudera Hindia bagian selatan atau hanya berjarak sekitar 81 km. Sedangkan untuk wilayah Jakarta sendiri ini jaraknya 153 km dari titik gempa. Artinya memang cukup jauh sehingga guncangan yang terasa tidak sebesar yang terjadi di Banten. Namun juga cukup terasa tadi di Jakarta bahwa guncangannya ini terjadi sampai 1 hingga 2 menit pada pukul 13.34 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk itu juga BMKG terus mengimbau kepada masyarakat untuk tetap puas pada tapi tidak harus panik karena memang diprediksi jikapun terjadi gempa susulan ini guncangannya tidak akan kencang tapi juga lemah dan informasinya bisa terus diakses secara real time atau terus menerus dari informasi dan situs resmi BMKG. Egan Baik terima kasih atas informasinya Nila Kusuma dan Jurukamera David Sibarani melaporkan langsung dari gedung BMKG Jakarta. Breaking News Berita 1 bersama saya Dora Edward Ini breaking news terkait dengan gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten tepatnya 81 km arah Barat Daya dan pusat gempa sendiri dirilis oleh BMKG ini berada di 10 km di bawah permukaan laut. Gempa ini juga terjadi dan dirasakan getarannya sampai dengan wilayah Jakarta. Gambar yang kami tampilkan ini adalah bagaimana suasana ketika terjadi gempa di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo ini di RSCM Jakarta. Kita melihat bahwa karyawan dan juga sejumlah pasien mencoba mengevakuasi keluar dari gedung RSCM. Titik gempa ini sendiri berada di koordinat 7,21 lintang selatan dan 105,91 bujur timur atau tepatnya 81 km arah Barat Daya di Lebak, Banten. Pusat gempa sendiri berada di 10 km di bawah permukaan laut. Hingga kini BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana belum mengeluarkan rilis terkait dengan berapa banyak potensi kerusakan yang terjadi akibat gempa. Baik pemirsa, kami mencoba menghubungi Pak Willem yaitu Kepala BNPB yang sudah tersambung di ujung telepon. Pak Willem, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Dora. Ya, Pak Willem, sudah adakah rilis terkait dengan berapa kemudian kerusakan akibat gempa yang terjadi di Lebak, Banten ini, Pak? Ya, jadi laporan yang kami terima hanya baru dari apa yang merasakan dampaknya itu ada di beberapa kabupaten. antara lain adalah Bank DKI Jakarta, Sukabumi, Kebumen, Pengendaran, Pekalongan, Banyumas, Bandung, dan Kabupaten Bogon. Nah, itulah adalah kabupaten-kabupaten yang telah memberikan laporan bahwa dampak gempa itu terasa di kabupaten yang saya sebutkan tadi. Nah, sementara ini memang sedang didata kerusakannya. memang saya sudah menerima laporan ada beberapa rumah yang rusak. Jadi, untuk lengkapnya, kami perlu waktu lagi untuk mendata. Jadi, sekarang ini lagi masa pendataan, Mbak Dora. Jadi, saya masih belum bisa memberikan angka yang pasti berapa kerusakan yang terjadi. Baik, belum ada angka yang pasti berapa besar kerusakan yang terjadi. Tapi, sudah adakah laporan sementara, Pak Wilhelm, bahwa seberapa besar kerusakan yang terjadi akibat gempa yang melanda di wilayah Lebak, Banten ini? Ya, saya memang sudah menerima laporan. Ada beberapa rumah yang rusak berat, lalu ada masjid, ada sekolah. yang saya menerima laporan itu. Tapi, ini kan perlu diverifikasi. Nah, ini juga saya sangat, apa namanya, prihatin dengan adanya hoax-hoax di media sosial ini yang menyampaikan gambar-gambar di mana itu adalah gempa-gepa yang lama. Nah, itu saja yang bisa saya laporkan, Mbak Dora, sementara ini. Jadi, untuk angka pastinya, kami belum tahu sedang ada pendataan. Memang kami sudah menerima laporan bahwa ada rumah yang rusak dan bahkan ada masjid yang rusak. Tetapi, jumlahnya berapa kami belum dapat, Mbak. Baik. Kalau untuk korban, akibat gempa ini di beberapa kabupaten yang tadi Anda sebutkan, sudah adakah laporan sementara, Pak Wilhelm? Sampai dengan detik ini belum ada laporan korban jiwa, Mbak. Baik. Belum ada laporan terkait dengan korban jiwa akibat gempa ini, ya, Pak Wilhelm? Bagaimana putus-putus, Mbak Dora? Ya, Pak Wilhelm, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, sekarang bisa. Baik. Belum ada sampai dengan saat ini laporan terkait dengan korban akibat gempa yang terjadi? Ya, betul, Mbak. Jadi, sampai dengan detik ini, kami belum menerima laporan ada korban. Baik, Pak Wilhelm. Tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada beberapa kemudian di social media, banyak foto-foto yang beredar akibat gempa ini. Anda bisa mengatakan bahwa ini adalah hoax, begitu ya, Pak? Betul, betul, Mbak. Jadi, kami mengidentifikasi ada beberapa gambar yang diambil dari kejadian-kejadian yang lama. Jadi, kami mohon kepada masyarakat untuk tidak mempercayai semua gambar-gambar tersebut. Jadi, sebagian memang ada yang hoax itu. Ya, ada himbawan khusus Anda bagi warga masyarakat agar tetap tenang, Pak, terkait dengan gambar-gambar yang beredar di social media? Memang melalui aparat setempat, BBBD, TNI, Polri, dan relawan masyarakat semua untuk tetap tenang, jadi tidak panik. Ya, jadi itu yang dapat kami sampaikan, Mbak Dora. Pak Wilhelm, butuh waktu berapa lama kemudian BNPB untuk mendapatkan data-data terkait dengan rilis kerusakan atas gempa yang terjadi ini? Ya, memang saya harapkan, saya minta seluruh BBBD segera melaporkan perkesempatan pertama tentang jumlah kerusakan. Jadi, berapapun dapatnya dalam waktu tiga jam ini, saya minta supaya ada laporan. Jadi, sekarang sedang didata semua di lapangan, dan kami minta juga supaya apabila ada kecelakaan, ada korban, supaya segera ditangani. Baik, Pak Wilhelm, adakah informasi terakhir ini kerusakan terparah kira-kira ada di kabupaten atau ada di wilayah mana, Pak Wilhelm? Ya, jadi kembali lagi, Mbak Dora, jadi kerusakan ini sedang didata dan sedang diverifikasi. Jadi, perkesempatan pertama nanti akan kami laporkan. Baik, Pak Wilhelm, terima kasih. Kita masih menunggu nanti data-data resmi dari BNPB dan BNPB juga menghimbau masyarakat untuk... Baik, terima kasih, Pak Wilhelm, ya, BNPB melalui... Terima kasih, Pak Wilhelm. Selamat sore. Ya, pemirsa BNPB juga tadi menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak menyebar berita bohong atau hoax melalui gambar-gambar yang mungkin dikirimkan melalui WhatsApp group, melalui pesan singkat, begitu, untuk tidak segera kemudian memforward untuk mengirimkan kembali, karena dari BNPB juga menyatakan bahwa gambar-gambar tersebut yang tersebar di media sosial saat ini adalah gambar-gambar akibat gempa yang terdahulu, bukan gambar-gambar terbaru. Karena BNPB sendiri sampai saat ini masih mendata kemudian kerusakan yang terjadi akibat gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten. Ini tepatnya 81 km arah barat daya di Lebak, Banten. Dan pusat gempa ini berada di 10 km di bawah permukaan laut. Dan ditegaskan kembali oleh BMKG bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Amin.